Rasa deg-degan dan tentunya bahagia tengah menyelimuti dua pasangan selebriti ini menjelang hari bahagia mereka. Baimong dan Paula Verhoeven akan mengusung adat Jawa modern dalam resepsi pernikahan nanti. Mereka memastikan akan menjalani pingitan menjelang hari H. Sementara pasangan Eza Gionino dan Meiza Aulia tengah disibukan dengan persiapan jelang resepsi pernikahan mereka pada tanggal 23 September yang mengambil tema internasional. Resepsi pernikahan Eza Gionino dan Meiza Aulia yang akan digelar pada tanggal 23 September ini terasa semakin meriah. Sebab itulah busanah yang akan mereka kenakan harus yang sesuai. Tak heran dua nama desainer kondang dipercaya keduanya untuk membuat baju pengantin yang indah, serasi bahkan terkesan romantis. Setelah Eza, kini giliran Aulia Meiza yang melakukan fitting busana pengantin. Meiza bahkan terlihat lebih cantik memakai baju serba putih dengan gaya baju kemben. Gue sukanya kenapa? Karena mengikuti adat kita om ya, kita memang agak kemben gitu, tapi tidak terlalu terbuka gitu loh. Maksudnya tidak terlalu seksi banget, karena itu juga pasti ada permintaan dari orang tuanya Eza juga kan gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga kita kan harus menghargai adat kita gitu loh. Terus tiba-tiba ada tambahan lagi, ada additional kayak, ini apa namanya? Bolero. Bolero gitu, ini yang bikin, ya bikin apa ya, dengan adat yang additional seperti ini tuh jatuhnya bikin lebih menarik ya. Lebih anggun sih. Lebih anggun, lebih menarik gitu loh. Wah nggak ada sih, nggak ada yang kurang, cuma paling nanti agak dikecilin dikit ya. Betul, barusan tadi kan saya bilang ya. Maksudnya apa kamu kurusan gitu? Iya. Maksudnya apa kamu kurusan gitu? Di bagian pinggang sedikit agak-agak. Jadi tadi saya bilang bahwa kalau cewek makin deket hari H biasanya makin kurus. Masa? Cowok makin kemuk biasanya. Bukan hanya sesuai Eza yang selama ini bersama Meiza sempat kagum melihat penampilan istrinya. Berbeda dan terlihat jauh lebih cantik saat memakai baju pengantin. Desinggung soal persiapan yang lainnya, Eza dan Echa begitu ia biasa disapa menjelaskan jika sudah mendebar 400 undangan yang akan memeriakan suasana resepsi bercorak internasional. Makanya sayang banget Omro. Ntar Om nggak bisa datang juga gitu. Pasti juga dibantu oleh wedding organizer yang profesional. Dan Alhamdulillah memang udah bekerja sama beberapa WO dan beberapa vendor juga yang akan membantu itu. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan lancar dan itu yang bikin deg-degan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.